Halo teman-teman, perkenalkan nama ku Olivia Karenina Syahir. Aku akan membacakan buku berjudul Mengapa Tidak Lepas? Karya Maria Lubis yang diilustrasikan oleh Widya Sari Hanaya. Penerbitnya adalah The Asia Foundation. Let's read. Yuk, simak ceritanya. Lihat, ada siapa di situ? Apakah hanya segerombol alga? Oh, ternyata ada Skorpi. Rumahnya memang di situ. Hap, dia menyambar makanan dengan cepat. Hewan-hewan lain kaget dibuatnya. Skorpi memang senang mengejutkan mereka. Dia juga ingin tahu banyak hal. Hewan-hewan lain terganggu. Skorpi tidak peduli. Hari ini tidak seperti biasanya. Tidak ada makanan yang mendekati Skorpi. Dia lapar. Skorpi terpaksa keluar dari sarangnya. Dia bergerak perlahan agar tidak ketahuan. Hah, Skorpi bisa menyamar sebagai koral. Hap, Skorpi makan sampai puas. Eh, apa itu? Baru kali ini Skorpi melihatnya. Apakah itu ikan? Atau hewan lain? Mata dan mulutnya besar sekali. Apakah dia akan menyerang Skorpi? Skorpi menyodok dari samping. Benda itu tidak membalas. Jadi, benda apa ini? Skorpi membolak-balik benda itu. Eh, eh. Benda itu malah tersangkut. Skorpi tidak bisa melepaskannya. Hewan-hewan lain mulai menertawakan Skorpi. Lebih baik Skorpi pulang saja. Di rumah, Skorpi malah menjadi kesal. Kini, rumahnya mudah dikenali hewan-hewan lain. Dia tidak bisa lagi mengejutkan mereka. Skorpi berusaha terbebas dari benda itu. Dia sudah mencoba segala cara. Mengapa benda ini tidak lepas juga? Dia bahkan meminta tolong kepada hewan-hewan lain. Namun, tidak ada yang bersedia. Benda ini sungguh menyusahkan. Berburu makanan menjadi sulit bagi Skorpi. Keberadaan Skorpi langsung diketahui mangsanya. Mereka segera menghindar sebelum Skorpi mendekat. Skorpi menjadi lemah sekali. Dia harus makan. Beberapa ikan kecil lewat di hadapannya. Skorpi berusaha menyergap secepat kilat. Oh, benda itu tersangkut. Skorpi menggeram marah. Sekuat tenaga, dia menarik benda itu. Aduh! Ah! Oh! Dia terlempar jauh. Akhirnya benda itu lepas juga. Wah, leganya. Skorpi berjanji akan berhati-hati terhadap benda asing. Semoga benda aneh seperti itu tidak ada lagi di sini. Apakah Skorpi juga akan berhenti mengejutkan hewan lain? Bagaimana menurutmu? Mengenal lebih dekat Skorpi dalam cerita ini adalah ikan lepu atau Ambon Scorpionfish. Atau Pteroidictis Amboinensis. Ikan ini dinamakan demikian karena pertama kali ditemukan di daerah Ambon. Walau dia juga terdapat di daerah lain. Ikan ini biasanya hidup sendirian. Dia menyerupai alga yang menjadi tempat tinggalnya. Di kedalaman sekitar 40 meter. Ukurannya bisa mencapai 12 cm. Makanannya adalah ikan kecil, udang, dan kepiting. Biasanya dia bersembunyi di tengah alga. Kemudian menyambar masanya dengan cepat. Hati-hati jika bertemu ikan ini di laut ya. Duri di kepala, punggung, dan sekeliling matanya bisa menyebarkan racun jika mengenai kulit kita. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Sampai jumpa lagi di audio buku berikutnya. 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 Terima kasih.